Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Jwasa Di kesempatan video kali ini Saya akan berbagi pengalaman Tentang tanaman mentimun Oke Kali ini saya akan berbagi Pengalaman tentang pengocoran Yaitu kali ini Saya akan melakukan pengocoran yang kedua Di usia 12 HST Atau 12 hari setelah tanam biji Ini adalah tanaman Mentimun saya Yang saya tanam bekas Lahan janda ya bekas kacang panjang Sahabat petani Bisa melihatnya bekasnya kacang panjang Masih ada Agak semak ya gak apa-apa agak semak Ini sengaja Tidak saya bersihkan karena Bisa memacu Pertumbuhan Mentimun ya jadi agak Gampang nanti kalau timunnya menjalar Ini langsung naik ke atas ini ya Naik ke atas Bekas kacang panjangnya ini Gak usah kita ikat Sengaja tidak saya bersihkan Oke Kita simak dulu perkembangan mentimun saya Yang di usia 12 HST ini Sudah saya lakukan pengocoran satu kali ya Di usia 9 hari Buat petani bisa melihatnya Di usia 9 hari Saya mengocor pertama Dan ini sudah Usia 12 hari Saya mau melakukan pengocoran lagi 9 hari Saya kocor 12 hari Saya kocor yang kedua Yaitu selang 3 hari Saya menggunakan dosis sedikit-sedikit ya Yang penting Pertumbuhannya Pelan Tapi pasti Saya tidak mengejar target Pertumbuhan ke atas Terlalu cepat ya Kalau Sahabat petani semua Ingin Memperlaju pertumbuhan Ya senang saja Kita memakai pupuk Nitrogen yang tinggi Atau Orea itu ya Orea Itu akan memaju Pertumbuhannya begitu cepat Tapi Kalau kita Kebanyakan Orea Biasanya hanya Melebatkan daun ya Dan itu Batangnya tidak akan kokoh Batangnya akan kecil ya Kalau Kebanyakan Orea Di sini saya selalu setia Menggunakan pupuk Sama seperti yang Pengocoran pertama ya Yaitu Memakai pupuk NPK 16 Pak Tani Dan pupuk ultradap Saya jelaskan sedikit lagi Di pengocoran 9 HST Saya menggunakan ini Yang kedua Saya menggunakan ini lagi Ini menggunakan Ini mempunyai Dua unsur hara Pospat Dan nitrogen Nitrogennya 12% Dan pospatnya 60% Ini mempunyai Unsur hara Untuk Memperpanjang akar Untuk Memperbesar batang Dan untuk Memperdebal Daun ini ya Inilah Fungsi Untuk Pupuk ultradap Dan yang Pupuk 16 Pak Tani Ini bisa Memacu pertumbuhan Jadi pertumbuhannya Bisa dipacu Pertumbuhan batangnya Bisa dipacu Pertumbuhan akarnya Juga bisa dipacu Intinya Kedua pupuk ini Kalau dimik Dicampur Lalu kita Kocorkan Itu hasilnya Akan Akarnya Itu akan panjang Dan batangnya Itu juga akan Besar Dan daunnya Itu akan Lebih tebal Dan lebih hijau Jadi Maknanya Semua Tanaman Bisa dipacu Mulai dari Daun Dari batang Dari akar Itu akan Bisa dipacu Semua Kita melakukan Dosis Hari ini Saya melakukan Dosis Satu setengah gelas Ini ya Untuk pupuk NPK 16 Saya memakai dosis Satu setengah gelas Dan yang pengocoran pertama Saya memakai Satu gelas Dan yang Kali ini Saya naikkan dosis Setengah gelas Satu setengah gelas Dan yang pupuk Dan yang pupuk Ultradub Satu saja Satu tidak penuh Yang pengocoran pertama Saya memakai setengah Dan yang kedua ini Satu agak penuh Tapi jangan penuh Yang penting Dosisnya kita naikkan sedikit Cukup Yang pengocoran pertama Saya memakai pupuk Ultradub Setengah gelas Ini Teh pucok Dan yang kedua Saya memakai Satu gelas Tidak penuh Kurang sedikit Lalu kita aduk Kita aduk Agak lama Karena Agak keras Pupuk NPK 16 Kita aduk Sampai lembut Sampai Mengapu dengan air Sampai larut dengan air Kalau sudah larut Di dalam air Langsung kita masukkan Dalam tanki 16 liter Ya itu Itu tadi Dosis Tanki 16 liter Yang saya Maksud tadi Ini adalah Tanaman mentimun Di usia 12 hari Setelah tanam Batangnya juga Kokoh Dan juga Tebal Tinggal perawatan Saja Semuanya Oke Tinggal kita Merawatnya Saja Penyemprotan Insektisida Fungisida Sudah Pengocoran Sudah Kita tinggal Perawatan Rutin Saja Kita Nanti kita Kocornya Secukupnya Nggak usah Banyak-banyak Secukupnya Yang penting Ada Nutrisi Oke ya Sahabat petani semua Semoga video saya Bermanfaat Ikuti terus Video saya Sampai habis Tanaman mentimun Saya ini Akan saya Selalu upload Perkembangannya Sampai panen Sampai habis Semoga Tanaman saya Finish Sampai akhir Dan Menemukan harga Yang saya inginkan Oke Sekian dulu Video dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh